Intro Fokus penyelesaian permasalahan banjir yang telah menjadi bencana tahunan di Jakarta masih menekankan upaya dari daratan. Tapi kini, pemerintah mulai mengkaji solusi banjir dari aspek atmosfer yang selama ini kurang diperhatikan. Upaya tersebut dilakukan melalui penerapan teknologi modifikasi cuaca atau TMC. Program yang dikenankan selama 2 bulan ini ditargetkan akan mengurangi curah hujan di Jakarta hingga 35%. Bagaimana penerapan teknologi ini dan seperti apa dampaknya pada lingkungan? Simak laporan yang disusun Ernie Kusuma berikut ini. Selain kemacetan, banjir adalah permasalahan di Jakarta dari tahun ke tahun. Berbagai solusi alternatif diupayakan untuk mengatasi banjir, tidak terkecuali mengatur curah hujan yang turut. Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi menerapkan teknologi modifikasi cuaca. Terima kasih. Selain dari udara, modifikasi cuaca juga dilakukan di darah. Ini tujuannya adalah kita memproduksi bahan semai yang sebanyak-banyaknya. Itu kita lepas ke wilayah area di wilayah DKI Jakarta. Inti dikondensasi ini akan menjadi persaingan dari inti dikondensasi yang alam. Makanya namanya metode kompetisi. Sehingga uang air yang ada di wilayah DKI ini diperlukan lebih banyak oleh inti dikondensasi. Sehingga akhirnya dia tidak tumbuh menjadi amalan besar. Penerapan teknologi modifikasi cuaca ditargetkan mampu mengurangi debit air hujan yang turun di ibu kota hingga 35 persen. Biaya yang digelontorkan mencapai 20 miliar rupiah untuk operasional selama dua bulan. Pihak BNPB mengatakan, dana yang dikerahkan hanya sebagian kecil dibanding kerugian yang ditanggung pemerintah pada banjir Jakarta 2013 yang mencapai 7 triliun rupiah. Sedemikian majunya teknologi hingga manusia bermaksud mengendalikan alam. Namun apakah teknologi rekayasa ini tidak mencemari lingkungan? Saya pastikan tidak ada. Pertama, dari aspek kualitas airnya tetap sama. Karena material yang digunakan, sekali terbang pesawat Hercules mampu mengangkut 8 ton, menyemai, kemudian menjatuhkan awan. Sementara yang jatuh, air yang jatuh dari hujan itu jutaan ton. Dalam hal ini juga dipasang titik-titik, sampel kualitas air yang dianalisa di laboratorium dan menunjukkan bahwa tidak ada dampak, tidak ada pencemaran. Selain dampak pencemaran, kekhawatiran lain yang muncul dengan pengulangan intensitas hujan di wilayah Jakarta adalah mengundang bencana kekeringan. Namun hal ini juga ditepis oleh BNPB. Dengan sungai-sungainya, itu tidak beralasan. Karena kondisi air tanah Jakarta pada saat ini, semuanya sudah relatif jenuh. Sehingga itulah yang mengapa ketika hujan, semua air mengalir ke saluran dari nase, kemudian ke sungai, ke laut. Namun semenjak diterapkan pada tahun ini, penerapan teknologi ini dianggap belum mampu membuahkan hasil. Wilayah banjil masih kian meluas. Cukup-cukup dibilang tidak? Kalau yang dicurup-cukup tidak akan cukup panah? Saya rasa tidak ada kendala, Pak. Kendalanya hanya ini saja. Mungkin saat ini baru satu pesawat yang digunakan. Kita harapkan bisa lebih dari satu pesawat, sehingga lebih banyak lagi bisa menurunkan hujan sebelum masuk ke Jakarta. Meluasnya banjil menyebabkan jumlah pengungsi meningkat drastis. Setidaknya sudah 62 ribu warga telah mengungsi sejak banjil besar melanda Jakarta di Januari tahun ini. Terima kasih telah menonton!